Saya pernah menerapkan sarapan pagi dengan buah, tidak dengan nasi atau sejenisnya karbo, perubahan di badan saya ringan, emah saya juga stabil, tapi badan saya semakin kurus. Kalau sudah kurus, di maintain, jangan dibiarkan kurus terus. Yang lebih paham badan anda kan ada sendiri gitu loh. Kalau sudah kurus, maka proteinnya di loading. Protein. Karbonnya dikurangi, tapi protein masuk lebih banyak. Protein contohnya apa? Ikan, tempe, daging-daging itu kan protein. Dan dengan tambahan olahraga, insya Allah tidak akan bermasalah. Jadi kalau misalkan gini, pola makan itu ada proteinnya, kemudian ada protein, misalkan daging atau tempe gitu kan, kemudian ada sayurnya, lalu ada karbonnya. Karbonnya dari mana? Kentang bisa, beras merah bisa, beras putih yang kita tadi modif juga bisa, kan banyak pilihan karbonnya. Jadi karbonnya sedikit, tapi karbon yang bagus, plus ada protein dan sayurnya. Insya Allah itu bisa. Itu sebenarnya ada hitungannya, ada hitungan saya lupa, hitungannya itu untuk maintain berat badan. Kalau gak salah ya, berat badan kali 35, kalau gak salah. Jadi kalau orang ingin weight loss, turun berat badan itu berat badan kali 25, itu kalori yang dia makan sehari. Teribet kan itu nih kan? Kalau ala-ala kita, alanya kita ya hitung aja pakai perasaan, maksudnya jangan makan sampai kenyang gitu lah. Kalau badannya sudah banyak lemak, tandanya misalkan gemuk atau lipatan di badan banyak, cutting. Cutting itu kurangi karbonnya. Kalau sudah cutting selesai, protein ini masuk. Bantu dengan exercise. Jadi jangan nanti, polanya gini, teman-teman saya ajarin nih ilmunya. Kalau anda kejarnya cuma weight loss, sayang. Turun berat badan itu gampang sekali. Tapi yang kita kejar adalah fat loss. Fat loss itu lemaknya berkurang. Jadi bisa jadi ada orang dengan berat badan yang sama, 60 kg, 60 kg. Tapi yang ini, masa ototnya lebih banyak. Yang ini, masa lemak lebih banyak. Weight loss itu, atau mungkin fat loss itu kita bisa lakukan dengan cara membatasi karbonnya. Bukan gak makan karbon ya, kayak orang itu. Membatasi karbonnya, tapi dibantu dengan latihan beban. Latihan beban pakai barbel? Enggak juga. Push up itu latihan beban. Squat itu latihan beban. Plank itu latihan beban. Banyak. Di playstore atau di apple store itu banyak. 7 menit workout. Banyak. 7 menit latihan beban. Kita melatih untuk membentuk masa otot. Maka sebenarnya kalau kita ya, kayak laki-laki nih. Praktekin sebelum sholat atau mau sholat, pusap aja 10 kali dulu. Kan beban deh. Pusap 10 kali, ya. Plank sebentar, 30 detik aja plank itu udah beban itu. Nanti lama-lama, ini strong. Apa namanya? Bukan strong, tapi masa ototnya kebentuk. Jadi nanti berat badannya tidak turun, cuman lebih banyak masa ototnya. Itu bisa dibentuk. Itu ada ilmunya lagi lah. Mungkin teman-teman bisa tanya kemana ahlinya. Jadi, itu cara. Jadi kalau sudah turun, sudah kurus, jangan dikurusin lagi. Apa-apa yang saya sampaikan itu mungkin bisa jadi tidak cocok untuk satu orang. Cocok untuk orang lain lain. Jadi jangan semua ditelan mentah-mentah. Saya lagi JSR-an gitu. Hewanya minta ampun. Akhirnya badan yang kurus malah sakit-sakitan. Jangan diet kalau bikin susah. Dan saya tidak mengajarkan diet. Kan saya mengajarkan hidup sehat gitu kan. Hidup sehat itu ya tidak mesti dari diet kebegini kan. Diet itu tidak hanya dari apa yang kita makan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan itu diet. Kan gitu. Sub indo by broth3rmax